Intro Gedung DPR harus diisi oleh orang-orang yang berhati bersih, berpihak dengan kepentingan rakyat dan menjadi garda depan dalam mensejahterakan rakyat. Demikian dikatakan oleh DPW Partai Nasdem Bali, Ide Bagus Oke Gunas Tawa dalam orasi politiknya di Rendang, Karangasem. Dalam orasi politiknya Ketua DPW Partai Nasdem Bali, Ide Bagus Oke Gunas Tawa di hadapan sekitar 1.500 orang yang menghadiri acara konsolidasi Partai Nasdem di Desa Rendang, mengatakan Nasdem akan membuat gedung DPR di Karangasem diisi oleh orang-orang yang berhati bersih. Anggota DPR yang ada di kursi DPR di Karangasem nanti adalah orang-orang yang berpihak untuk kepentingan rakyat. Mereka harus menjadi garda depan dalam memajukan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Ide Bagus Oke Gunas Tawa yang juga sebagai caleg untuk DPR RI nomor 1, Dapil Bali dari Partai Nasdem, Menambahkan, untuk menghadirkan anggota DPR yang berpihak kepada rakyat, masyarakat harus bisa memilih para wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Calon wakil rakyat ini hanya bisa didapat masyarakat pada caleg Partai Nasdem. Beliau bisa menarik juga para calon-calon yang lainnya untuk bersaing, berkompetisi dalam harmoni, sehingga Dapil Selat Renang Sidemen ini bisa diwakili oleh 2, 3, 4, bahkan 5 kalau memang memungkinkan. Karena kami ingin gedung DPR itu diisi oleh orang-orang yang berhati bersih. Kami ingin gedung DPR yang ada di kota Karangasam itu diuni oleh para wakil rakyatnya yang berpihak untuk kepentingan rakyat. Dia harus menjadi garda depan untuk memajukan rakyat dan mensejahterakan rakyat dan bukan menjadi beban rakyat. Kita dengar dan kita lihat, Ibu Bupati beberapa waktu yang lalu, ketika ingin melaksanakan program-program untuk mensejahterakan rakyat Karangasam. Apa yang terjadi? Para wakil rakyat kita yang kita berikan mandat kepercayaan di gedung DPR di sana, justru mengunci program-program itu untuk tidak diketok balu, sehingga Bupati kita tidak bisa melaksanakan program untuk mensejahterakan rakyat. Apa gunanya anggota DPR seperti itu duduk di gedung DPR di sana? Kita tidak memerlukan orang-orang yang hanya duduk memertikan kepentingan pribadinya, mementingkan kepentingan kelompoknya, mementingkan uang fasilitas yang diterima untuk kepentingan pribadinya. Kita tidak butuh anggota DPR seperti itu. Kita butuh anggota DPR, belum duduk pun mereka sudah bekerja, ya itu Kak Madi Gertianel. Kita ingin, masyarakat Karangasam ini sudah susah. Kita berada di wilayah lahan kritis dengan kondisi alam yang tidak selalu bersahabat, tapi kita butuh wakil-wakil rakyat yang lebih bersahabat dengan rakyatnya. Orang-orang seperti Kak Madi Gertianel dan kawan-kawan yang lainnya yang sering dibina, dipilih dengan tepat oleh Ibu Mas Sumatri sebagai calon wakil rakyat kita. Kami sajikan, kami tawarkan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka duduk sebanyak-banyaknya di gedung DPR di sana.